selamat menikmati Long Hao Chen berkata, kita punya waktu kurang dari 2 hari dari 3 hari yang disebutkan Kaisar Dewa Iblis Aku yakin dia juga mengawasi medan perang dari sana Bahkan jika beritanya tidak secepat kita, dia akhirnya akan tahu Biarkan saja dia senang untuk sementara waktu Aku khawatir dia pikir kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana dan bahwa kita tidak siap menghadapi Benteng Tenggara dan Wan Soh Guan Long Tianyin menghela nafas dan berkata, sangat disayangkan bahwa terlalu banyak sumber daya akan terkuras kali ini Namun, selama kita dapat menentukan situasi dalam perang pertama dan mengalahkan iblis, itu sepadan Aku tidak khawatir tentang Benteng Tenggara dan Wan Soh Guan, yang terpenting adalah Kaisar Dewa Iblis Hao Chen, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu dapat menahan serangan Kaisar Dewa Iblis? Long Hao Chen tersenyum tetapi dia tidak memberikan jawaban kepada kakeknya Apakah dia benar-benar percaya diri? Tentu saja, ada sedikit kepercayaan diri Tetapi bisakah dia bertahan dari serangan Kaisar Dewa Iblis? Bagaimana dia bisa tahu sebelum bertarung? Dan menurut analisis Kaisar Dewa Iblis dari Yeshiaolei, dia hampir tidak punya peluang Tentu saja, ini adalah kasusnya tanpa menghitung Hao Yue Dan Hao Yue adalah kartu terakhirnya, tetapi hanya sebagai pilihan terakhir bahwa dia akan menggunakan kartu ini Karena kemunculan Hao Yue pasti akan membuat Kaisar Dewa Iblis gila Cai Er, pastikan untuk tetap aman Long Hao Chen menepuk tangan Cai Er di sampingnya Cai Er tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan segera kembali Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi Wang Yuan Yuan berkata dengan senyum, jika kuota tidak terlalu terbatas, aku akan pergi Aku tidak memenuhi syarat untuk gelar Tuan Kuil Prajurit Long Hao Chen tersenyum dan berkata, jangan katakan itu Pertempuran terakhir hanya akan terjadi di sini Yang harus kita hadapi adalah kekuatan paling menakutkan dari Klan Iblis Dan ada banyak kesempatan bagimu untuk mengambil tindakan Di luar Yu Long Guan, Kam Iblis Yang mulia, pasukan yang dipimpin oleh Samigina telah tiba di Benteng Tenggara Dia segera menyerang Benteng Tenggara Dewa Iblis Bulan Agares melaporkan berita terbaru kepada Kaisar Dewa Iblis Kaisar Dewa Iblis berbaring miring di ranjang naganya dan tersenyum tenang Dia sedang terburu-buru, katanya Tapi tidak ada salahnya untuk kalah sedikit Agares secara alami dapat memahami arti Kaisar Dewa Iblis Yang mulia, haruskah kita juga memberikan tekanan pada Yu Long Guan? Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis di wajahnya Tidak perlu terburu-buru, seharusnya manusia yang sedang terburu-buru saat ini Aku ingin bermain dengan Long Hao Chen Menaklukkan secara perlahan lebih menyenangkan Dia tidak akan menyerah padaku sampai kepercayaannya benar-benar hancur Umat manusia telah mengumpulkan kekayaan selama 6.000 tahun Dan sudah waktunya bagi mereka untuk menyerahkan sesuatu Kau kirimkan perintahku ke Samigina dan Marbus Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan Tetapi mereka harus menyerbu ke dalam kuil dalam waktu sesingkat mungkin Dan melancarkan serangan terhadap kota suci Keluar dari tenda, Agares sedikit berpikir dalam hati Kali ini, dia takut umat manusia benar-benar tidak memiliki kesempatan Karena yang mulia hanya menggunakan rencana terang-terangan kali ini Sehari kemudian di Benteng Tenggara Dinding seluruh Benteng Tenggara hampir ternoda oleh darah Dan ada banyak tanda kehancuran di dinding Untungnya, dinding benteng itu cukup kokoh dan dijaga oleh Magic Araai Permukaannya berlubang-lubang, tetapi bagian dalamnya masih kokoh Pertempuran telah berlangsung sepanjang siang dan malam Samigina, seperti orang gila, memobilisasi pasukan iblis Untuk melancarkan gelombang demi gelombang serangan Tanpa memberi Benteng Tenggara kesempatan untuk mengatur nafas 500.000 pasukan bertempur secara bergantian Dan ketika gelombang serangan pertama berakhir Gelombang kedua segera menyerbu masuk Dalam satu hari dan satu malam Selain dikejutkan di awal Yang menyebabkan kerugian besar bagi penyihir mata sihir dan iblis liar Secara umum, mereka masih menempati keuntungan yang luar biasa Meskipun mereka terus-menerus dipukul mundur oleh Benteng Tenggara Kerugian di Benteng Tenggara tidaklah kecil Dan perlawanan tampaknya semakin melemah Jika para ksatria di kota itu tidak keluar untuk menyerang beberapa kali Kerugiannya akan lebih besar Namun, kerugian klan iblis bahkan lebih besar Menurut statistik, 60.000 prajurit dari 500.000 pasukan iblis Telah hancur dalam pertempuran Orang bisa melihat betapa ganasnya serangan itu Kerugian manusia tidak sebesar kerugian iblis Karena masih ada setengah dari manusia yang tersisa Di antara mereka, di Benteng Tenggara Yang paling banyak terbunuh dan terluka adalah prajurit perisai dengan pertahanan terkuat Dalam kebanyakan kasus, mereka mati untuk melindungi penyihir, pemanggil, dan pendeta Prajurit perisai menjaga para profesional hukum dengan nyawa dan perisai mereka Oleh karena itu, hingga saat ini Beberapa dari 8.000 profesional hukum telah terluka Tetapi sangat sedikit, kurang dari 300, yang terbunuh Proporsi seperti itu harus dikatakan sebagai keajaiban di medan perang yang begitu sengit Para penyihir, pemanggil, dan pendeta kini bermata merah dan putus asa untuk bertarung siang dan malam Sebagai profesional hukum, mereka tidak pernah pergi ke kota untuk beristirahat Bukan Kiyu Yong Hao yang menolak untuk membiarkan mereka pergi Tetapi mereka sendiri yang menolak untuk pergi Melihat rekan-rekan mereka tewas dalam pertempuran untuk melindungi diri mereka sendiri Para penyihir semuanya memerah Pada titik pertempuran ini, kemauan keras dan semangat juang seringkali lebih penting daripada kekuatan Di bawah kota Benteng Tenggara, mayat-mayat telah lama menumpuk seperti gunung Sialan, samigina gila Kiyu Yong Hao berdiri dengan lelah di menara kota dan memarahi dengan marah Sehari dan semalam telah berlalu, dan segera hari berikutnya Tetapi serangan para iblis sama sekali tidak meredah Terlebih lagi, Kiyu Yong Hao dapat melihat dengan jelas bahwa pasukan iblis telah lama sangat lelah Dan mereka yang kuat bahkan tidak dapat bertarung dengan 80% kekuatan mereka Namun demikian, samigina menolak untuk menyerah dan terus mengarahkan mereka untuk menyerang kota Pasukan iblis yang berjumlah 500 ribu ini tidak pernah beristirahat sejak awal ketika mereka berbaris di sini Terus-menerus bertempur di medan perang Tidak ada komandan manusia yang akan memimpin pasukannya seperti ini Tetapi samigina melakukannya Dan dia telah membunuh 4 komandan suku dengan pendapat yang berbeda Lebih dari selusin dewa iblis, selain Garbo Yang merupakan yang pertama jatuh Dan dewa iblis lainnya juga ikut berperang secara bergantian Meskipun mereka tidak berhasil melewati pertahanan Mereka sangat menahan kekuatan benteng Tenggara Berapa lama pengaturan kita bisa bertahan? Kiyu Yong Hao bertanya kepada pahlawan abadi Elemen cahaya lengket disuntikkan ke tubuh Kiyu Yong Hao dari tangan pahlawan abadi ini Yang jelas seorang penyihir Para pahlawan abadi ini dipindahkan dari kuil asasin Tidak akan ada masalah dalam 2 hari Pengaturanku bisa bertahan hingga 5 hari Jadi setidaknya ada waktu 2 hari untuk persiapan Baiklah, aku tidak percaya samigina bisa menyerang selama 2 hari lagi tanpa terjebak oleh kita Aku akan bertarung sampai mati dan berdiri sampai saat itu Samigina juga sedikit gelisah saat ini Siang dan malam telah berlalu Dan perlawanan manusia masih ulet Yang paling mengejutkannya bukanlah ketersediaan 6 kuil benteng Tenggara Tetapi penambahan 5 atau 6 prajurit tingkat domain benteng Tenggara Terutama yang memiliki busur dan anak panah senjata ilahi Karena ancamannya, dewa iblis yang naik tidak berani menyerang dengan sekuat tenaga dan waspada diserang Ayo kita bicara dengan dewa iblis yang tidak mati Salah satu dewa iblis akhirnya tidak dapat membantu dan berdiri dengan tiba-tiba 12 dari 16 iblis menanggapi panggilannya dan berjalan menuju samigina bersama-sama Pada saat ini, samigina perlahan bangkit dari posisinya dan berkata dengan suara pelan Sampaikan perintah, pasukan di depan medan perang sekarang akan berhenti Pasukan iblis kejam akan menyerang semua Aku akan memimpin mereka ke pertempuran dan membunuh musuh Saat dia berbicara, sepasang sayap iblis besar perlahan-lahan melebar di belakangnya Dan dia menatap dingin ke arah dewa iblis yang datang kepadanya Tiba-tiba, dewa iblis itu berhenti maju Pasukan iblis di depan mundur seperti air pasang Sementara pasukan 100 ribu iblis berbaris perlahan di depan Samigina, dewa iblis yang tidak mati Akhirnya menggunakan pasukannya yang paling kuat, ras iblis kejam Tujuan Samigina adalah untuk menerobos federasi kuil dalam waktu sesingkat mungkin Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus Oleh karena itu, dia akan melancarkan serangan mematikan Di saat yang paling rentan di benteng tenggara sukses dalam satu gerakan Dari 500 ribu prajurit, 100 ribu yang paling kuat akhirnya muncul di medan perang Untuk mencapai kesuksesan mereka dalam satu pertempuran Sisanya dari lebih dari selusin dewa iblis tidak mengikuti Samigina untuk bertarung Dan pada saat ini, bahkan mereka yang tidak termasuk ras apapun Penuh dengan kebencian di mata mereka Tentu saja, mereka dapat melihat ambisi dan tujuan Samigina Tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan Sejumlah besar pasukan iblis mundur dari depan Dan saat mereka mundur, mereka secara bertahap menyebar ke kiri dan kanan Pasukan yang terdiri dari 100 ribu iblis jahat, yang sangat dekat dengan benteng tenggara Sengaja melambat atas permintaan Samigina Sehingga tekanan besar itu semakin membekas di hati setiap prajurit di benteng tenggara Laporan tentang kerugian yang mereka alami siang dan malam tidak akan menghentikan serangan liar ini Mereka semua adalah ras dan elit iblis yang paling kuat Dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti itu Klan iblis tidak akan berhenti Pada saat ini, benteng tenggara sebagian besar prajurit sudah lelah Prajurit dan ksatria lebih baik karena jumlah mereka sendiri yang besar Mereka dapat bergiliran pergi ke kota untuk beristirahat dan memulihkan diri Namun, para penyihir tidak pernah beristirahat Bahkan jika Kiyu Yong Hao membiarkan mereka, mereka menolak Mereka bersikeras bertempur terus-menerus di puncak menara kota Dan itu membuat mereka kelelahan setengah mati, dan sihir mereka telah lama terkuras Namun, perang belum berakhir, dan Samigina tidak berniat menunda pertarungan Dengan cara apapun Sebaliknya, ia akhirnya meluncurkan pasukan iblisnya sendiri Seratus ribu iblis kejam, yang juga merupakan kekuatan paling kuat di pasukan ini Di kepala benteng tenggara, mata banyak orang mulai menjadi putus asa Meskipun mereka sama sekali tidak kalah satu sama lain dalam hal kuantitas Semua orang tahu betul seperti apa efektivitas tempur yang dimiliki iblis Dan begitu pasukan iblis ini menyerang kota dalam skala penuh, mustahil bagi mereka untuk melawan Kiyu Yong Hao menatap seperti elang ke arah pasukan iblis yang mendekat Ia bisa merasakan kelemahan, ketidakberdayaan, dan keputus asaan para prajurit di benteng tenggara Tetapi di dalam hatinya, rasa perang masih kuat Ayo samigina, aku sudah menunggumu cukup lama Para senior, besiaplah untuk memulai, kata Kiyu Yong Hao dengan hormat kepada tiga penyihir di sekitarnya Xiao Kiyu kau sangat hebat, memang layak menjadi penguasa kuil prajurit Penyihir itu tiba-tiba memuji Kiyu Yong Hao Dan kemudian ketiga penyihir itu dengan cepat berbalik dan menghilang di atas kota dalam sekejap mata Keputus asaan di mata semua orang mulai berubah menjadi tekat Perang suci adalah perang tanpa akhir antara kedua ras, dan tidak ada ruang untuk berdamai Dengan klan iblis yang melakukan serangan gila-gilaan, semua orang tahu bagaimana klan iblis akan membantai begitu kota benteng tenggara hancur Semua profesi hukum beristirahat di tempatnya Kiyu Yong Hao tiba-tiba mengeluarkan beberapa perintah yang tidak dapat dijelaskan Yang mengejutkan para penyihir, pemanggil, dan pendeta di kepala menara kota Musuh hampir dekat, tetapi dia membiarkan mereka beristirahat Itu perintah, umat manusia akan menang Kiyu Yong Hao menekankan dan pada saat yang sama, matanya tertuju pada samigina dewa iblis mayat hidup di langit yang jauh Samigina benar-benar yakin untuk menghancurkan benteng tenggara di babak ofensif berikutnya Orang-orang dari enam kuil ini hanya akan menjadi batu loncatan baginya untuk maju Pasukan iblis kejam semakin dekat Akhirnya, pasukan iblis kejam itu tinggal kurang dari satu mil dari menara kota Penampakan mengerikan samigina telah sepenuhnya diperlihatkan kepada semua manusia Udara abu-abu kematian dilepaskan di sekujur tubuhnya Dan bau kematian yang mengerikan berubah menjadi avatar iblis besar di udara Seolah-olah siap menggigit benteng tenggara Meskipun dia adalah satu-satunya yang muncul kali ini Sebagai yang keempat paling mengerikan di antara 72 dewa iblis pilar Dewa iblis sebelumnya mungkin tidak sekuat dia Dan samigina benar-benar yakin bahwa tidak ada manusia di benteng tenggara yang dapat menandinginya Samigina Tepat saat itu, sebuah suara halus terdengar di udara Suara itu tiba-tiba, tetapi luar biasa jelas Dan suara itu tampaknya datang dari segala arah Suara yang kuat itu membuat samigina sedikit gemetar Dari situ dia dapat mengetahui bahwa seseorang yang mengerikan sedang datang Itu adalah sebuah pagoda Pagoda yang tiba-tiba muncul di udara dan jatuh dari langit Pagoda itu berwarna putih Yang penuh dengan warna putih yang megah Dalam proses jatuhnya Pagoda itu menjadi semakin besar dan bersinar di bawah cahaya putih Pagoda itu mendarat tepat di atas patung kepala iblis di udara Semua orang tahu bahwa patung kepala iblis itu terkondensasi Dari kekuatan samigina Tetapi pada saat ini, patung itu runtuh di bawah tekanan pagoda Sehingga bahkan tidak dapat melarikan diri di depan cahaya putih Dan langsung berubah menjadi gumpalan asap abu-abu Dan menghilang dalam cahaya putih Pasukan iblis kejam yang maju tampaknya berada di bawah tekanan yang berat Dan iblis di langit jatuh ke tanah satu demi satu Dan mereka semua melihat ke udara dengan ngeri pada saat yang sama Saat ini telah tumbuh hingga lebih dari seratus meter Dalam cahaya putih di dalamnya Cahaya warna-warni yang samar menyebar Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah senjata ilahi Namun, bahkan senjata ilahi tidak cukup untuk membuat pasukan seratus ribu iblis begitu takut Yang mereka takutkan adalah cahaya putih yang dipancarkan dari senjata ilahi ini Aura itu membuat kekuatan gelap di setiap iblis melonjak dan bergetar hebat Samigina telah benar-benar kehilangan ketenangan dan keyakinannya sebelumnya Dan matanya penuh dengan ketakutan Jika seseorang bertanya kepada Samigina siapa orang yang paling ia takuti dalam hidupnya Ia pasti akan menjawab kaisar dewa iblis, tidak diragukan lagi Namun jika seseorang bertanya kepadanya apa yang paling ia takuti di dunia ini Jawabannya pastilah pagoda yang pernah ia hadapi di Yulongguan Yang merupakan menara keabadian Long Hao Chen pada saat itu